Bangunan musola ini dulunya hanyalah lahan dengan fondasi kosong berukuran 7x7 meter saja. Terletak di Kelurahan Padang Harapan, Kota Bungkulu, musola ini kini tengah masuk tahap pemasangan atap dan dinding. Pembangunan musola yang diberi nama Sohibul Anantahira ini sempat terhenti karena sejumlah kendala. Atas dasar pengabdian, Beripka Hamza Mardiansyah, anggota Polsek Gading Cempaka, lalu menginisiasi kembali pembangunan musola dengan mencari bantuan kemasyarakat. Musola ini sendiri dibangun di lahan bumi perkemahan dengan konsep kebinekaan. Tentunya spirit daripada kita, yang pertama adalah melihat pada waktu itu pembangunan musola ini sempat terhenti. Dulu sempat ada fondasi dan berdasarkan dari rapat-rapat pengurus kuarcap, kuaran, maka kita meneruskan. Dan Alhamdulillah sekarang sudah berdiri bangunan yang fisiknya sudah mulai kelihatan. Insya Allah nanti ini juga sudah mulai pelan-pelan digunakan oleh adik-adik pramuka yang sering masalahkan kegiatan di kuarcap ini. Diharapkan pembangunan musola ini dapat segera tuntas dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, mengingat belum ada masjid ataupun musola di lokasi sekitar.